selamat berjumpa kembali di channel ashan engineer 354 baiklah rekan-rekan sekalian selanjutnya untuk video kali ini kita akan membahas tentang pump hidrolik atau pompa hidrolik dalam aplikasi injection molding mesin injek itu pump hidrolik atau pompa hidrolik itu perannya sangat vital sekali diibaratkan kalau di dalam tubuh kita itu ibaratnya pump hidrolik itu adalah sebagai jantung jantung jadi kalau dalam tubuh kita itu jantung itu fungsinya untuk memompa darah jadi darah itu bisa mengalir beredar di tubuh kita karena adanya jantung nah dalam injection molding pun seperti itu jadi adanya pressure oil atau tekanan oil itu dihasilkan oleh pump hidrolik jadi kalau secara definisi dalam aplikasi mesin injek pump hidrolik itu adalah alat yang asalnya dari tenaga mekanik kemudian kemudian menghasilkan pressure oil jadi dari mekanik menjadi pressure oil jadi pump hidrolik ini kebalikan daripada motor hidrolik kalau motor hidrolik dari pressure oil menjadi tenaga mekanik nah kalau pump hidrolik dari tenaga mekanik dirubah menjadi atau menghasilkan pressure oil nah pressure pressure oil tersebut itu digunakan untuk menggerakkan hidrolik yang ada pada aplikasi injection molding nah ini berikut ini adalah contoh-contoh pump hidrolik jadi banyak sekali di dalam dunia industri brand ataupun merek pump hidrolik kemudian ada pun pump hidrolik tersebut untuk tenaga mekaniknya itu digerakkan oleh motor listrik jadi disitu ada motor listrik yang dikonek ke pump hidrolik sehingga ketika motor listrik bekerja atau berputar maka pump hidrolik pun ikut berputar dan kemudian menghasilkan pressure oil berikut ini adalah contoh push button atau tombol untuk meng-setat dan menghasilkan mematikan menghidupkan atau mematikan motor pompa hidrolik melalui panel kontrol ini yang hijau adalah tombol on kemudian yang merah adalah tombol off eh demikianlah rekan-rekan sekalian sedikit penjelasan tentang motor hidrolik mohon maaf maksudnya tentang pump hidrolik atau pompa hidrolik dalam aplikasi injection molding atau mesin injek semoga bermanfaat bagi kita semua kemudian mungkin apabila dari rekan-rekan sekalian ada pertanyaan seputar pump hidrolik silahkan tulis di kolom komentar oke terima kasih jangan lupa selalu mendukung channel kami ashan engineer 354 caranya bagaimana caranya dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum like video kami dan jangan lupa share ke media sosial rekan-rekan sekalian sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh